Terima kasih telah menonton Langsung aja yuk kita simak tipsnya Yang pertama iris tempe Untuk bentuk melebar tipis Caranya seperti ini ya sase lovers Ini yang nantinya akan kita goreng tepung Dan potongan yang tebal ini Untuk digoreng biasa Agar bumbu lebih mudah meresap Kerat-kerat dulu tempe Supaya bumbu bisa menyerap Untuk bumbu utama tempe goreng Adalah bawang merah, bawang putih Dan ketumbar Atau bisa juga ditambahkan dengan kunyit Bumbu ini bisa dilumuri pada tempe Atau bisa juga dicampurkan pada larutan tepungnya saja Tempe juga bisa direbus di dalam bumbu Supaya meresap betul Nah ini nih yang paling penting sase lovers Agar tempe renyah hasilnya Sase lovers bisa menambahkan baking powder Kedalam larutan tepung Tempe sebaiknya digoreng Di dalam minyak bersih yang cukup banyak Supaya tempe bisa terendam Pasang api panas sedang Supaya tempe bisa matang sampai ke dalam Untuk tempe yang super kering Goreng di atas api kecil Supaya tempe bisa renyah sebelum coklat warnanya Itu dia cara agar tempe goreng renyah dan gurih Gimana sase lovers mudah banget kan Jangan lupa dicoba di rumah ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Bye bye